Pemirsa di Haples satu lebaran kita akan memantau kondisi terkini di Stasiun Senen Jakarta Pusat dan sudah ada reporter Priscilla Dauhan dan jurukamera Muhammad Rinto yang akan melaporkan langsung kondisi terkini di sana. Cila dari pantauan Anda di sana seperti apa kondisi terkini di Stasiun Senen? Apakah masih terlihat ada penumpang yang baru akan mudi ke kampung halamannya hari ini? Iya benar sekali Dora bisa terlihat di belakang saya bahwa memang hingga sore hari ini masih banyak penumpang yang akan melakukan perjalanan mudi ke kota-kota tujuan seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Dan tercatat juga hingga pukul lewat 15 menit sore tadi ada sekitar 14.421 penumpang yang akan melakukan perjalanan ke kota-kota seperti Kutuarjo, Malang dan juga Yogyakarta dan juga kota-kota lain di Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Dan memang pada hari ini juga diperkirakan hingga malam hari nanti tepatnya pada pukul 00.50 dini hari nanti juga masih akan ada penumpang yang akan melakukan perjalanan mudi ke beberapa kota di Pulau Jawa. Dan kami juga tadi sempat berbincang sedikit dengan beberapa penumpang mereka menyatakan bahwa alasan mereka untuk bisa melakukan perjalanan mudi pada hari ini karena mereka ingin supaya tetap bisa bertemu dengan keluarga mereka di Kampung Halaman meskipun lebaran telah usai pada dua hari kemarin. Dan Dora memang diperkirakan hingga malam hari nanti juga masih akan ada penumpang yang berangkat ke kota-kota tujuan di Pulau Jawa ini dengan naik kereta, 26 kereta api reguler dan juga kereta tambahan sebanyak 7 kereta Dora. Kemudian seperti apa pantauan Anda di sana terkait dengan kedatangan penumpang di Stasiun Senen? Dan kapan diperkirakan terjadi puncak dari kepadatan penumpang? Ya Dora, menurut data yang kami peroleh dari pos komudik di Stasiun Senen ini ada sekitar 17.724 penumpang yang datang ke Stasiun Senen dari berbagai kota di Pulau Jawa sejak pukul 23.58 kemarin. Dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah dan puncak kepadatan penumpang yang kembali ke Jakarta akan terjadi sekitar hari Minggu esok mengingat bahwa hari Senin juga aktivitas kantor akan berjalan secara normal. Dan pada hari Minggu esok juga diperkirakan penumpang yang datang ke Jakarta tidak akan melonjak begitu dan untuk mengantisipasi hal itu juga PT KAI dengan di Stasiun Senen ini tempatnya KAI Dawop 1 juga telah menyediakan hingga 8 kereta tambahan hingga tanggal 17 Juli mendatang untuk menampung jumlah lonjakan penumpang yang diperkirakan akan terus terjadi. Dan bisa kami beritakan juga bahwa jumlah penumpang yang datang pada poskomudik lebaran pada masa lebaran di tahun 2016 ini meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun 2015 lalu. Jika pada tahun 2015 lalu tercatat ada sekitar 1,5 juta penumpang yang melakukan perjalanan mudik melalui moda transportasi kereta api dan pada tahun 2016 tercatat ada sekitar 1,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan melalui kereta api dan memang bisa terlihat juga di belakang saya bahwa tempat pada pukul 18 nanti akan ada perjalanan melalui kereta Tawang Jaya menuju ke kota Semarang. Demikian Dora. Baik, terima kasih Cila Dauhan. Demikian mirsa laporan dari reporter Prisila Dauhan dan juga juru kamera Muhammad Rinto langsung dari stasiun Senin Jakarta Pusat.